Penetapan status tersangka kasus pencemaran nama baik dan penyebaran berita hoaks terhadap dirut PT Taspen Antonius Kosasih terhadap pengacara Kamaruddin Siman Juntak dianggap tidak valid. Pihak Kamaruddin menyatakan, hal ini lantaran penyidik tak melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saksi-saksi yang dimaksud adalah wanita yang diduga jadi selingkuhan sang dirut, dan juga istrinya, Rina Lawi yang jadi klien Kamaruddin. Sementara itu, di sisi lain, Kamaruddin mengaku bukti-bukti terkait dugaan perselingkuhan Antonius Kosasih ditolak oleh penyidik Bareskrim. Terkait hal tersebut, Kamaruddin pun mendesak pertanggungjawaban dari Bareskrim Polri. Menurutnya, penetapan tersangka terhadapnya sudah melanggar undang-undang tentang advokat. Adapun Kamaruddin dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada 5 September 2022. Ia dipolisikan karena membuat pernyataan tuduhan terhadap Antonius Kosasih. Kala itu Kamaruddin menyebut bahwa Antonius Kosasih mengelola uang senilai 300 triliun rupiah yang dipersiapkan untuk modal kampanye seorang tokoh untuk pilpres. Selain itu, Kamaruddin menuding sang dirut memiliki banyak wanita simpanan yang jadi penitipan uang hasil investasi dana perusahaan. Kamaruddin bahkan pernah mengklaim dirinya memiliki 6.000 file video porno bukti perselingkuhan. Konflik ini terjadi lantaran Kamaruddin menjadi kuasa hukum istri Antonius, Rinalawi untuk kasus perceraian. Terima kasih telah menonton!